Lebih kurang 2 tahun perekonomian masyarakat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bahkan Kabupaten Merangin sempat berada di level puncak, yaitu PPKM level 4 yang membuat penghasilan masyarakat semakin sulit. Beruntung saat ini di Merangin sudah lebih dari 1 bulan tidak ada kasus positif COVID-19. Hal ini ternyata berdampak pada perekonomian masyarakat. Ema, salah satu perdagang ayam di pasar rakyat kota Bangko mengaku saat ini tingkat pembeli sudah meningkat dari beberapa bulan, bahkan setahun belakangan. Hal ini kata Ema bisa jadi karena di Merangin sudah tidak ada lagi yang positif corona. Terbukti saat ini sudah banyak warga yang datang ke pasar dan berbelanja dari sebelumnya. Hal ini pun membuat daya jual pedagang semakin membaik. Hal yang senada juga dikatakan Harry yang memiliki warung nasi padang yang mengatakan bahwa sebulan terakhir tingkat pembeli dan warga yang makan di warung yang dikelola bersama istrinya tersebut sudah mulai ramai. Akan tetapi tidak seramai pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Harry berharap COVID-19 bisa hilang selamanya. Agar pemilik usaha kecil seperti dirinya bisa kembali bangkit dan bisa memberikan nafkah kepada anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan. Selehan, Luthi Dayat, Jambi TV